Ini adalah pedagang ikan segar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu, berjumpa kembali bersama saya disini Saya kali ini vlog jalanan video kami suhukan buat kalian semuanya Yang saya awali dari perempatan tembok rejo muncar Nah tujuan saya mau ke pantai muncar Yaitu dalam rangka melihat persiapan menjelang pedek laut Nah persiapan menjelang pedek laut Jadi saya dari arah timbok rejo Perempatan dari arah barat saya lurus ke timur ya Bagi kalian semuanya barangkali yang menonton video ini Yang rumahnya daerah sini silahkan di komen ya Di komen, di like ya dan di subscribe juga ya Dan yang ada di jauh sana yang barangkali tempat tinggalnya area sini Boleh ditonton sampai selesai Semoga video ini bisa mengobati rasa rindu kalian Dengan apa ya situasi kampung halaman Kalian saudara semua saat ini Kali ini saya melewati yaitu Itu perempatan tembok rejo ya Lurus ke timur nanti sampai ke pelelangan ikan muncar ya Sampai ke pintu masuk pelabuhan Jadi biar kita tahu bagaimana ramainya jalanan untuk saat ini menjelang Pedek laut kota ikan muncar yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2024 Dan sekarang ini saya berjalan ini hari Minggu Tanggal 21 ya Terus besok 22 terus 23 nya hari Selasa itu pedek laut di kota ikan muncar Namun sebelum pedek laut dilaksanakan Kesiapan-kesiapan perahu yang ada di muncar Sudah penuh dengan perhiasan Artinya persiapan untuk lomba nanti Atau selamatan ya Tasakuran yaitu pedek laut di kota ikan muncar Bagi saudaraku semua yang ingat kota ikan muncar Pastinya apa ya Kota yang penghasil ikan terbesar ya Di kawasan Jawa Timur khususnya Yuk kita ikut saya perjalanan kali ini Saya nanti akan melewati yaitu Itu daerah pasar muncar ya Yang dekat pantai sangatlah ramai sekali disitu Terus nanti kita tahu apa ya Bertemu juga yaitu tempat pelelangan ikan Dimana pelelangan ikan terbesar ya Disitu banyak sekali Yaitu orang menjual ikan segar Yang didapat dari para nelayan ya Dan kali ini perjalanan saya masih Di timurnya Kuramil Muncar Setelah ini di depan ada simpang tiga Simpang tiga ke kanan itu bisa ke Kalimati Juga bisa ke Pelabuhan Namun jalur yang saya lalui ini saya Melewati apa ya Pasar ya Pasar yang ada di dekat Pantai penangkapan ikan muncar Jadi biar kita sambil melihat Kondisi apa itu Kondisi pasar tradisional Untuk saat ini bagaimana perkembangannya Bagi kalian yang rumahnya muncar Dan sekitarnya bisa tulis di kolom komentar Itu ada simpang tiga ke kanan Namun saya ikut yang lurus saja Biar kita nanti sampai di pasar Pasar tradisional Beginilah jalanan kawasan muncar Dan sekitarnya Jalan sebagian agak berlubang ya Namun tetap lancar untuk kita lalui Karena ini walaupun berlubang Tidak terlalu dalam ya Oke habis ini kita dipertemukan Yaitu ada Indomaret ya Dekat dengan masjid ya Sebelum simpang tiga Dan kita nanti langsung bertemu Namanya pasar tradisional Nah ini Indomaret ya Indomaret nah setelah ini kita langsung Bertemu simpang tiga Kita lihat bersama keramainya Kota ikan muncar pasarnya Pasar ikan dan juga pasar tradisional Pasar kebutuhan sehari-hari ya Buat kita semuanya Khususnya warga muncar Nah ini Depan ini adalah simpang tiga Dimana saya harus menuju ke arah kanan Untuk mempertemukan kita di pantai muncar Sebelumnya kita melalui pasar ini dulu ya Ini pasar tradisional Sangat rame ya Ini kalau pagi wah luar biasa Di sini sampai macet jalanan ini Karena sangatlah apa ya Sangat benturan dengan para nelayan yang pulang Sebagian lipat sini Jadi dengan para orang-orang yang berbelanja Juga rame sekali di sini Pecak-pecak masih banyak juga ya di sini ya Ini agak macet sedikit ini jalannya Karena ini apa ya Kawasan pasar Dan depan ini setelah pasar Kita bertemu anu itu Apa namanya Tempat pelelangan ikan Penangkapan ikan Jadi para nelayan Menjual ikan ada di sini Yang di pabrik juga ada Dan para sodagar yang keliling Ngambilnya juga di kawasan ini Ini adalah lurus saja Kalau ini ngambil ke kanan Nanti ke pelabuhan Namun saya nanti juga tembus jalan ini Namun saya ingin melalui Di bagian dalam ya Penjualan ikan segar Yang ada di pelelangan ini Ini saya harus masuk dulu Bayar tiket masuknya Di sini dulu ya Coba di sini Kita beli Kita beli Biar dulu ya Karena kita mau masuk Sebenarnya cuma mau lewat Karena disini Mau lewat saja Sampai ke ujung Ya tapi ingin lewat dalam Ini petugasnya kayaknya ganti Dulu bukan ini Ya Allah inna lilahi Kapan gak Habis kebaran kemarin Ya Allah mengundai Saya kena baik Semoga diterima Ini amal ibadahnya Ini Ini Makasih ya Oke ini Pasar ikan ya Pasar ikan Kita beli Gualan ikan Asyik itu banyak Ikan yang masih segar pun Juga banyak disini Ini para Saudagar Saudagar ikan Ini semua yang berderet Ini adalah Pedagang ikan segar Semuanya 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 Orang jualan Saya Nanti mau ke kampung ujung Dalam sini Biar tahu Kesibukan untuk hari ini Para budak Bukan Yang Yang Mau di Keliling Jualan di kampung-kampung Ini Bukan juga Banyak 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 Saya harus melewati Jalurnya Saya tahu Jalannya Karena saya Sudah hafal Target Besar-besar Sampai Sampai Keramai Terima kasih Terima kasih Sampai 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 saya 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 selalu kita masuk ke kanan ini luar lagi di jalan raya lewat lewat dalam 4.000 ini jalan ini oke kita lanjut kita beloknya kekiri dari depan sini beloknya kekiri sampai ke tempat ramainya terima kasih 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 terima kasih